Pemirsa misteri penemuan kerangka ibu dan anak di Cineri Depok, Jawa Barat akhirnya terkuak. Sebab kematian yang dibeberkan polisi menyebut, keduanya mengakhiri hidup dengan mengisolasi diri di kamar mandi hingga kehabisan nafas. Kamis 7 September 2023, publik digagarkan dengan penemuan jasad ibu dan anak dalam kondisi yang mengenaskan. Polisi yang mendatangi lokasi kejadian menemukan sebuah tulisan misterius. Petunjuk yang polisi temukan menjuatkan dua spekulasi. Apakah keduanya korban pembunuhan? Atau secara sadar melakukan tindakan mengakhiri hidup? Sebelum berselak, akhirnya polisi membeberkan sebuah pasti kematian ibu dan anak ini. Saya sudah capek dengan kehidupan. Saya capek dengan semua kebohongan. Saya capek dengan mama saya yang delusional dan tidak pernah sadar-sadar. Saya sudah depresi selama dua tahun. Saya mau bunuh diri. Ini tanggal 23 Februari 2017. David Arianto, sang anak, jadi sosok yang menginisiasi tindakan mengakhiri hidup ini. Kamar mandi berkurang 1,8 x 1 meter ini dipilihnya untuk mengisolasi diri hingga kehabisan nafas lalu meninggal dunia. Jadi pada Grace dalam kondisi depresif ketiga berdayaan, teralienasi, mereka sepaham sepakat bersama anaknya untuk menunjukkan indikasi bersama-sama mengakhiri kehidupan. Dan pada anak, tadi sudah dia memiliki awalnya yang memiliki ide tersebut. Dia juga mempersiapkan langkah-langkahnya setting pada ruang sempit, dark room, empty room. Itu yang kemudian melatar belakangnya pilihannya menjadikan kamar mandi ART di belakang rumah sebagai TKP kalau dikambilnya secara psikologis. Sebelum mengakhiri hidup, David diduga melapisi seluruh jendela dan ventilasi rumah dengan plastik. Alasannya yakni untuk menyumbat sirkulasi udara. Setelah ini mendapati pesan kematian di laptop kurban, polisi juga menemukan dupa, arang, dan senter di lokasi kejadian. Tim psikologi forensik menduga cara David dan ibunya mengakhiri hidup terinspirasi metode bunuh diri dari Jepang. Cara ini juga dari laporan penelitian banyak ditemukan di konteks masyarakat Jepang. Di mana kemudian kami temukan bahwa anak ini memiliki minat yang dalam terhadap Jepang. Dari buku-buku bacaannya, komiknya, tontonannya, lagu-lagu, dan sebagainya. Jadi itu yang dapat kami temukan. Berdasarkan hasil otopsi kedua jenazah, tidak ditemukan racun atau bahan berbahaya dalam tubuh. Hingga akhirnya, penyebab kematian keduanya dapat dipastikan lantaran, lemas akibat kekurangan oksigen di dalam kamar mandi yang sempit. Tim Leputan, Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang